Disini ada tulisan mustika dunia fantasi dan diatasnya tuh kayak ada kubah-kubah seperti kastil gitu ya Kelihatan gak sih? Keluar asap ini Ini apa ya? Panjang kesana tuh Entahlah kenapa disini dipasang dari sekuning ya Menandakan bahwa area sini sebenarnya tidak boleh dilentasi gitu kan Halo Kayak ada pergerakan Takutnya ada orang Hei, what's up God's Enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gue sedang berada di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan coy Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah sebuah wahana yang sudah terbengkalai Yang disinyalir milik dari artis senior kita coy Mbak Olah Ramlan Jadi sekitar seminggu yang lalu gue datang kesini untuk bikin konten survei sore Lalu setelah itu gue pulang ke rumah Nah di rumah gue tuh buka-buka artikel gitu kan Gue pengen tau nih tentang mustika dunia fantasi ini Dan ternyata artikel yang keluar semua mengatakan bahwa mustika dunia fantasi ini milik dari artis senior Olah Ramlan Wow, gue baru tau nih kalau ternyata mustika dunia fantasi ini milik Olah Ramlan Sayang banget ya terbengkalainya sih katanya sudah sekitar 15 tahunan coy Oke kita mulai masuk ke bangunan depannya Ini sepertinya kayak kantor atau loket gitu Disini ada tulisan mustika dunia fantasi Dan diatasnya tuh kayak ada kubah-kubah Seperti kastil gitu ya Keren Kita masuk ke bangunan ini Ya di depan sini banyak banget nih botol-botol Eh sorry Bungkus-bungkus komik Dan menurut informasi bungkus-bungkus komik ini dipergunakan sama anak-anak muda Di banjar baru sini atau anak-anak banjar masin Untuk dijadikan minuman pemabuk Baru tau gue kalau minum komik itu dalam jumlah banyak bisa menyebabkan mabuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ngerinya ada anak-anak muda yang lagi pada mabuk disini Karena waktu gue bikin konten sore Ada tiga motor yang datang kesini Dan mereka bawa minuman mabuk-mabukan disini Jadi memang tempat ini dijadikan anak-anak muda Untuk sebagai lokasi mabuk-mabukan Makanya gue ngeri gitu kan Ada anak muda yang mabuk Tepar disini Terus ketemu sama gue Dan namanya orang mabuk itu kan biasanya tidak terkontrol Tidak terkendali Oke ini bagian toiletnya Disini ada pintu tapi sudah tertutup sama semak-semak blukar Kita balik lagi Kita ke ruangan ujung sana Bagian belakangnya sudah ditumbuhi semak-semak blukar juga Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow Cuy Kalian tau ini apa? Tidak perlu gue jelaskan lah ya Ini fungsinya untuk apa? Tidak perlu gue jelasin Yang jelas ini kelakuan Anak-anak muda banjar baru Atau anak-anak muda banjar masin Karena mustika dunia fantasi ini posisinya berada di tengah-tengah Perbatasan antara banjar baru dan banjar masin Cuy Oke Udah gini aja Kita keluar lagi Agangri sebenernya ngonten di lokasi-lokasi yang biasa dijadikan tempat Untuk Begitulah Khawatirnya ketika gue lagi eksplor begini Ternyata ada aparat setempat gitu dari pihak kepolisian Mau melakukan penggerebekan Karena lokasi ini kan memang terkenal dijadikan tempat seperti itu Gue tidak bisa menyebutkan kegiatannya Karena gue khawatir kena dolar kuning cuy Lalu karena ada gue disini Takutnya polisi beranggapan Gue adalah salah satu Anak-anak yang melakukan hal yang sama gitu kan Khawatirnya gitu Tapi ya bener-bener aman sih Karena gue kesini kan Ya cuma bawa kamera sama senter doang Perlengkapan untuk eksplor doang ya kan Oke kita langsung menuju ke arah kolam renang ya Disini juga masih ada sisa-sisa bangunan Yang hanya menyisakan 50% coy Sudah tidak ada atapnya Hanya terdiri dari tembok-tembok Yang sudah dipenuhi oleh semak-semak bluker Ke arah sana masuk ke arah kolam renang Gue mau ngecek kesini dulu Salamu'lena walaibadila sholihin Wow Ya sudah tidak ada atapnya disini Dan hanya menyisakan tiang-tiang Pilar dan tembok Oke Gue gak tau dulunya bangunan ini Digunakan sebagai ruangan apa gitu kan Tidak ada petunjuk disini men Atau mungkin dulunya ini food court kali ya Resto gitu men Wow lumayan besar sih bangunannya Lumayan luas Dan disini gue melihat Ada Garis kuning Tapi ini bukan polis lain Ini kayak garis untuk proyek Entahlah Kenapa disini dipasang garis kuning ya Menandakan bahwa area sini Sebenernya tidak boleh dilentasi gitu kan Dan kesana masih panjang terus Tapi ini semak-semaknya tinggi banget men Ih Gue ngeri ada dinosaurus jahe Bismillahirrohmanirrohim Halo Gue kayak merasa Ada sesuatu disana Ada apa ya Halo Kayak ada pergerakan Takutnya ada orang Udgj gitu atau homeless Tapi gak mungkin juga sih Kalo dgj atau homeless tinggal disini Ini bangunan gak ada atapnya ya kan Kalaupun memang mau tinggal disini Lebih baik tinggal di bangunan yang depan Yang masih ada atap Oke lah balik lagi Ini baru banget habis hujan men Jadi memang becek banget disini Yaudah gue keluar lagi men Licin banget ini jalanannya Seminggu sudah gue di Kalimantan Selatan Dan selama seminggu ini Setiap malam selalu diguyur hujan Hujannya tuh dari sore cuy Dari jam-jam 4 jam 5 sore tuh udah hujan deras Dan baru berhenti tuh Jam-jam 1 jam 2 Bahkan kemarin aja Berhentinya tuh subuh jam 5 Jadi malam kemarin itu Gue libur Kagak ngonten Karena hujan deras banget Dan malam ini hujan baru berhenti Di jam 1 malam Ini gue mulainya udah telat banget nih Ini mungkin udah sekitar jam 2 malaman coy Jam tangan gue menunjukkan Pukul 1 waktu Jakarta Artinya Di Kalimantan Selatan ini Sudah jam 2 coy Oke kita langsung menuju Ke arah kolam renangnya Disini ada bacaan Mustika Water Park Kita langsung belok ke arah kiri Tuh jalanannya banjir Ya kan Habis hujan deras ini Huh sepatu gue nih Bakalan kotor banget Besok udah harus langsung dicuci nih Semoga ada laundry yang Kilat gitu ya Express Dari kemarin tuh gue nyari laundry express Susah banget Jadi kayak kalau Masukin pakaian kotor itu Butuh waktu Paling cepet itu 1 hari Sementara gue butuh pakaian Gue datang kesini tuh Gak banyak bawa pakaian Gue cuma bawa pakaian 4 kaos doang Sama celana pendek 2 Dan celana panjang 1 cuy Dan sepatu ini Cuma satu-satunya gitu kan Jadi kalau Gue masukin laundry Terus lama 2-3 hari Berarti artinya Gue harus libur konten dong Sayang banget Ini gue gak tau Ke arah mana ya Waktu gue bikin Konten survei sore Itu gue gak sampai kesini loh Disini ada Drum Atau Tong Ini masih ada bangunan nih disini nih Cuma semak-semaknya tinggi banget Uh bau oli disini Kayaknya oli dari dalam drum ini kali ya Ada isinya gak sih nih Ada isinya nih Yaudah Balik lagi Gue mau ke arah kolam renang aja langsung Ini Gak terlalu mencekam sih menurut gue Walaupun ini Es Denger gak Gue gak denger seperti suara cowok teriak tadi Seperti ada suara cowok teriak Dari kejauhan Atau memang bener Suara orang itu ya dari kejauhan ada yang berteriak Lagi mabuk kayaknya Gue perhatiin orang kalsel sini juga pada Doyen mabuk gitu Ya gak Gak semua orang kalsel sih Doyen mabuk Kaget gue Ada patung kuda tuh Kaget gue kira apaan Berarti dulunya Ada wahana main-mainan gitu ya Kayak kuda-kudaan Kereta-keretaan gitu ya Oh ini nih bagian kolam renangnya Dan disini nih Kolam untuk anak Sementara disebelah sana Kolam untuk dewasa Cuma semak-semaknya memang tinggi juga sebelah sana Untuk menuju ke arah kolam dewasa Wow Ada perosotannya Oke Ini kolam anak sih Cetek doang sih Paling setengah meter Yaudah Coba kita ke arah sana Apa ini ya Gak tau nih fungsinya buat apaan Tuh Perosotannya tuh Terbengkalai sekarang Kolam dewasa Kolam dewasanya ada diseberang sana Gimana ya gue cernyak seberang Tanpa gue harus menyeberang Melalui sungai ini Eh sungai kolam Gue mau cari akses lain deh Gue gak tau kenapa alasan Dunia fantasi ini bisa sampai terbengkalai Apa mungkin Mbak Olah Ramlan sudah kebanyakan uang Gitu kan Jadi asetnya yang ada di Kalimantan Selatan ini Yaudah lah Biarin aja Gak usah diurus Gitu kan Atau mungkin bisa jadi juga Ini tuh aset keluarga Gitu Jadi memang bukan dikelola langsung Sama Mbak Olah Ramlannya Gitu kan Oke Coba kita cari Kolam renang Untuk dewasanya Dimana Oh disana tuh cuy Waktu sore Gue gak sempet survei kesini Oh itu tuh Kolam untuk dewasa Ini apa ya Oh Ada air Dan airnya keluar asap Men Ya Kelihatan gak sih Keluar asap ini Ini apa ya Panjang kesana tuh Kayak sungai buatan ya Atau mungkin Ini untuk kapal-kapalan gitu ya Kayak bebek-bebekan Gitu kan Bisa jadi sih Nah itu kolam Untuk dewasanya tuh Untuk menuju kesana Gue harus nyebrang ini dulu dong Yah basah-basahan gue Aduh males lah Gue basah-basahan Coba kita lihat Ujungnya kemana ini Halo Ini Di Banjarbaru Gak ada hantu ya Aduh Hantu Ini apa ya nih Ini tempat Nampungan air Sepertinya Oh ini apa nih Yang besar Perahu apa Bukan ya Itu tuh Apa tuh ya Gak paham gue Oh ini muter keliling Iya ini sepertinya Tempat untuk Permainan Gue gak tau namanya Permainan apa Tapi yang jelas Kayak kapal-kapal gitu lah Terus kesana Dibuat Kayak arum jeram Tapi Arusnya tuh Gak kuat gitu Ya udah lah Balik lagi Oke Gue ngeri Kecebur nih Mana gak ada Pakaian ganti Ya kan Ya selalu menarik Ketika menelusuri Wahana-wahana Terbengkalai Di setiap kota Sayangnya disini Gak ada wahana Rumah hantu Kalau ada wahana Rumah hantu Itu titik seremnya Sama kayak Wanderia Di Semarang Ya kan Ada rumah hantunya Gitu kan Jadi masih dapet Gitu seremnya Sementara ini Cuma wahana-wahana Air doang Tadi juga gue liat Kayak ada kuda-kudaan Gitu kan Wahana permainan Untuk anak-anak Tapi itu pun kuda-kudaannya Udah pada ancur-ancuran Semua Ya udah lah Kayaknya vlog gue Di dunia fantasi Milik dari Artis senior kita Mbak Olah Ramlan Di Banjar Baru Kalimantan Selatan Cukup sampai disini cuy Thank you banget Buat temen-temen Yang sudah Nonton Mungkin juga Awang sampai terakhir Kasih gue jempol katas Jika temen-temen suka Dengan video gue seperti ini Dan buat temen-temen yang baru Berkunjung di Pucin TV Support gue dengan cara aktif Subscribe Supaya channel semakin berkembang Dan terus menghibur So akhir kata nama gue Davi Dari Banjar Baru Kalimantan Selatan Salam Peace Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax